Halo selamat malam untuk kalian semua jangan lupa join generasi kita tunggu dulu ya orang-orang buat datang ke live kita jadi hari ini temanya seru banget kita sharing-sharing Halo yang udah join ada GKHRNSA sama ada Tawasalna Arins halo halo semuanya ih udah pada join nih ini kita live hari ini tuh spesial banget karena kita ketatangan tamu spesial buat kita tanya-tanya buat kita sharing-sharing bareng pokoknya tapi hari ini tuh seru banget Halo pokoknya standby ya kakak-kakak semua kalau misalnya nanti pas lagi sharing-sharing ada yang mau tanya-tanya ke narasumber kita boleh banget Oke Oke ini sebenarnya gestor kita udah join nih kita langsung panggil kali ya ada yang mau tebak gak siapa nih gestor kita hari ini langsung tulis di kolom comment gestor kita hari ini siapa langsung komen aja bun Halo Halo Oke langsung aja kali ya kita undang Kakak baby hai 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 ya ampun ini apa kabar Baik ya ampun kita malu bertemu di live Instagram bener-bener dulu tuh kita ketemunya tuh di kantor, kita kerja siap hari, siap hari lembur sampe pagi lembur sampe pagi sampe, kita pernah sampe kalo paling malem tuh jam berapa ya kita, kayaknya sampe jam 2an ga sih sampe subuh, woy waktu itu woy gimana be sehat be sehat alhamdulillah lebih sehat hidupnya sekarang iya kita tuh udah ga pernah catch up dari Lodia masih di copywriter jadi ibu human resource gimana be apa namanya kerjaan sekarang seru seru alhamdulillah sudah 1 tahun di kerjaan yang baru, ga keras udah setahun ya udah mei, tahun lalu kan oh iya bener-bener eh, langsung sharing dong gimana kehidupan di human resource di BUMN kan lo sebenernya kan dari situ kah dari perjalanan dari awal caring aja lah ngalir aja ga sih ini gue tuh sebenernya kepo juga be sama apa namanya karir lo yang dari awalnya di agency yang copywriter itu sekarang kan pindah haluannya cukup kayak belok banget nih ke human resource BUMN pula gitu gimana sih be bedanya be iya jadi apa namanya kan kan dulu aku di jengitnya 48 gitu jadi kan kerjaannya sangat entertainment kan apa ya waktunya apa namanya ga pasti lah ya jadi kayak hari ini show dimana kadang ada latihan kadang apa kadang apa gitu jadi yang tentu itu waktu itu show jadwalnya di tenater doang terus waktu itu memang milih karir tuh kayak emang pengen kerja kantoran gitu karena ternyata aku suka dengan waktu-waktu yang udah pasti dan kerjanya udah pasti kayak gitu nah udah nah terus setelah lulus JKT 48 lulus kuliah karena pernah intern copywriter gitu pernah diserjun di dunia advertising jadi sebenernya apply-apply-nya tuh di ranah-ranah itu di ranah advertising ataupun human resource gitu karena aku anak psikologi gitu nah terus yaudah pas begitu apply-apply itu yang nyantol ternyata jadi copywriter dimasuk aja nesik oh iya 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 terus yaudah jadi copywriter tuh kayak kerjaan yang emang aku suka banget gitu emang gue cinta banget gue jadi copywriter gue suka banget kerjainnya gitu yang sesenang itu walaupun waktunya bisa lembur terus weekend bisa kepake kayak gitu tapi seneng banget jalaninnya gitu nah terus di satu titik waktu itu ada kesempatan di BUMN ada kesempatan lowongan aku coba apply di satu titik aku ngerasa kayaknya aku butuh pekerjaan yang waktunya lebih manusia aku terus kayak ya sudah akhirnya kayak keterima dan kayak pertimbangannya yaudah gue melepaskan hal yang gue sukai ke tujuan gue yang gue butuhkan gitu kayak itu waktu dan tetep kerjaannya juga yang yang gue bisa dan bidang yang gue pahami juga gitu dan ya beda banget sebenarnya secara culture secara waktu kayak kalau misalnya di agency kan lebih chill lebih santuy secara pakaian pakaian banyak anak mudanya juga tapi sebenarnya gak se-strik itu ya maksudnya santai juga anak mudanya juga banyak gak yang kolot-kolot banget tetap asik juga suasananya cuma ya itu waktu masuk dan waktu pulangnya lebih apa-apa ya lebih pasti lebih lebih cepat tapi sekarang itu kan kalau gue lihat ya kesibukan lo tuh juga lagi nulis buku ya beya kalau gak salah iya jadi sebenarnya itu nulis buku udah lama prosesnya gitu dari jaman gue di agency juga nah cuma waktu itu karena kok jadi copywriter itu juga membuat tulisan dan ide-ide jadi kadang waktunya dan otak gue terserita untuk itu gitu loh jadi kayak akhirnya berhasil diriliskan dan dirampung karena baru akhir tahun lalu gitu be kalau misalnya bisa pilih gitu jadi idol jadi copywriter jadi human risk lo lebih prefer yang mana ini kan sebenarnya tiga hal ini tuh beda banget kan dan bertolak belakang juga gitu kalau misalnya lo pilih yang mana dari ketiga ini oke kalau sekarang gue pekerjaan utamanya kayaknya gue lebih pengen berkaren di BUMN tapi gue juga pengen banget kadang ngambil set job atau freelance copywriter nakal idol itu juga jadi kayak sambilan gue gitu kayak wah sekali-kali gue diajak perform di stage gitu gue masih oke gitu tapi kayaknya gue akan tetap di BUMN atau corporate gitu oke intinya kayak first job lo itu tuh BUMN terus nanti kalau misalnya bisa jadi copywriter tapi di selah-selah hobi lo itu tuh mungkin bisa tampil juga jadi idol gitu pada saat apanya JKT lagi ada apa sih namanya acara anniversary gitu lo masih diundang gak sih be ya kadang-kadang kadang-kadang masih masuk stage ya kita gak tahu itu tuh kayak misalnya ada anniversary atau setiap apa tuh biasanya semua game itu pada tampil gitu kalau terakhir kemarin kan emang 10 anniversary jadi kalau di 40th group tuh 10 tahun tuh adalah yang penting gitu jadi kayak semuanya tampil terus kemarin juga bukan dari JKT-nya malah dari synchronize kan waktu itu emang orang-nya mengundang yang ex-member gitu jadi ya kayak gak ada yang tahu gitu siapa yang akan guna atau kapan-kapan gue bisa tampil lagi kan gue gak tahu i see tapi kalau sekarang masih ini gak masih di on juga gak misalnya di JKT gitu masih diundang latihan atau misalnya sekarang lo juga masih bisa kayak datang ke FX gitu kan kayak dulu pas jaman-jaman lo di agency sering tuh lo ke FX juga gitu iya kalau FX pintunya selalu terbuka ya untuk gue kayaknya cuma saya kalau untuk kayak latihan atau itu enggak sih udah gak terlibat apapun juga eh ini gue pengen tanya deh ini kan sekarang lo lagi di BUMN nah ini tuh sebenarnya kan kalau BUMN tuh lumayan menggiurkan gitu apalagi buat press graduate gitu mungkin buat gue pun juga menggiurkan gitu itu mungkin bisa spill kayak plus minus di BUMN tuh gimana sih sebagai karyawan yang udah bekerja di sana mungkin atau bisa kasih tips and trick juga mungkin kak baby aduh apa ya ya memang menggiurkan sih ya plus minus ya plusnya banyak plus ya sebenarnya plusnya adalah disiplin waktunya lebih jelas terus banyak hal-hal di luar pekerjaan yang kita tuh bisa berinovasi gitu loh jadi kadang ada lomba lomba-lomba di luar pekerjaan gitu loh lomba bikin video lah lomba inovasi apalah bikin rails apalah dan itu tuh hadiahnya lumayan banget loh jadi kayak di luar pekerjaan pun kita bisa berkarya gitu loh terus apalagi ya memang jenjang karirnya juga lebih pasti kali ya sebenarnya kalau di dalam situ apa minusnya minusnya apa ya minusnya sebenarnya belum menemukan minus yang gimana-gimana banget sih sebenarnya ya selama berkerja dengan baik dan benar benar tuh bakal baik-baik saja gitu dan lingkungannya juga baik banget gitu loh gak tau kenapa tuh kayak apa ya mungkin karatek lah jadi benar-benar 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 setuju setuju tapi emang ya setiap kantor juga pasti ada plus minus nya gak sih tapi kalau misalnya ternyata kan ya why not gitu untuk kita stay tapi tadi ada yang nanya itu pertamina mungkin masuk BUMN dulu kalian jangan spesifik ke pertamina gitu kan baby kan udah mengalami step by step ke pertamina atau masuk ke BUMN seperti apa mungkin boleh be kasih tips and tricks atau gue mau sampai juga kan sebenarnya jalurnya jalurnya banyak kayak kemarin tuh kalau benar-benar ke BUMN kan kemarin di bulan April tuh ada rekrutmen bersama BUMN gitu itu biasanya emang dibuka untuk umum semuanya apply BUMN besar-besaran ngebuka lowongan itu bisa diikutin terus biasanya tuh akhir-akhir tahun October gitu-gitu tuh sudah ada kayak namanya experience higher kayak gitu itu itu spesifik lebih ke pekerjaan yang udah kayak 4-5 tahun pengalaman gitu minimal biasanya kayak gitu nah terus selain itu juga sebenarnya ada apa ya jalur jalur sebagai kontraktor atau mitra kerja gitu tuh banyak juga kalau BUMN sebenarnya jadi kayaknya itu tuh yang emang udah ada pengalaman kerja ya meskipun oh karena kamu pakai background ini pakai background kuliah kan psikologi jadi masih bisa nyamuk-mulah ke ECE iya kalau yang rekrut membersama itu dari jenjang mana pun bisa sih sebenarnya kalau yang di akhir tahun itu biasanya yang experience higher hmm aku kayaknya gitu mau nanya DB kan sekarang lo human resource nah dulu kan lo juga pekerja jadi copywriter kan nah pas human resource itu tuh ada berkesinambungan gak tuh kayak ada irisannya gak antara copywriter sama human resource misalnya pas lo lagi bikin event-event pakai skill copywriting lo gitu boleh sharing sih aduh apa ya sebenarnya agak beda banget kerjanya tapi apa namanya kadang-kadang kadang-kadang suka bikin kayak risalah atau kadang-kadang suka bikin flyer event gitu-gitu loh kan sebagai human resource kan kalau misalnya ada event atau acara internal tuh kadang kita yang jadi panitia gitu loh jadi mungkin kepakainya disitu walaupun kalau pekerjaan sehari-harinya sih gak ada urusan dia hmm karena sehari aku tuh lebih ke data Excel yang ngolah data manage data kayak gitu sih kalau dulu kan di populerator bikin deck bikin storyline tulisan ide gambar gitu ini tuh kayak bener-bener data 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 awalnya mungkin sebulan pertama rada-rada culture shock gitu kayak apa ini semua tolong aku sudah lama tidak pegang Excel lama-lama terbiasa tapi disana so far dibimbing lah ya karena kan beda banget gitu misalnya dari dirimu yang biasanya ngedacking bikin copywriting ikut shooting jarang bersentuhan sama Excel masuk ke kantor baru ya itu sampingnya lah harus kayak perdataan segala macam tapi so far gimana apa supervisor lo atau gimana awalnya pasti ya kan awalnya handover blablabla gitu dibimbing tapi ya mostly juga harus meningkatkan skill sendiri juga gitu jadi ya kalau switch karir itu ya sejomplang apapun yang penting sesuatu yang sebenarnya familiar belajar dengan kita dan asal kita mau belajar dan beradaptasi dengan cepat sih harusnya aman-aman aja iya nah itu emang kayak suka kangen aja gitu loh kayak aduh gue kayak ingin menyalurkan ide-ide kreatif gue gitu tapi disalurkan aja di platform lain gitu loh kayak misalnya di buku atau gue nulis-nulis gimana kayak gitu nah be mau tanya juga nih ngumpung lagi ngomongin switch karir lo tuh sempat ada ketakutan gak sih pada saat lo apply ke sesuatu yang emang lo tuh keluar dari comfort zone lo kan sebenarnya comfort zone lo mungkin kayak di idol atau misalnya di copywriting tiba-tiba lo pindah haluan gitu itu tuh lo sempat takut gak sih kayak aduh gue takut gak bisa beradaptasi kayak gitu iya pasti awalnya takut gitu awal keluar dari jacket fortieth pun tuh agak takut gitu karena kayak aduh ini apa ya dunia baru yang akan aku hadapi terus awal masuk aja ini lingkungan apa harus beradaptasi kayak gimana gue harus kerja kayak gimana itu kan deg-degan gitu tapi ya kalau untuk pertama kali masuk tuh yaudah kita observasi dulu lingkungannya kayak gimana terus liatin orang-orangnya kayak gimana liat kalau seri kerja kayak gimana ikutin aja dulu gitu sampai kita akhirnya nemuin caranya mana kita untuk kerja gitu nah terus waktu switch dari copywriter ke human research di BUMN lebih deg-degan kayak aduh gimana ya gue bisa bangun pagi enggak ya waktu itu tuh lebih ke culture soalnya lebih ke waktu gitu loh iya bukan ke pekerjaannya lebih ke waktu aduh masuknya kapan ya Be? maksudnya jam berapa sorry? ya itu tuh bener-bener wah waktu jam tidur gue langsung berubah drastis gitu kayak yang tadinya kan kalau di agency gue bisa datang jam 10-an gitu ya kayak bangun tidur masih bisa leha-leha nah ini tuh jam sekarang jam 7 udah masuk kayak wow sekarang jam 10 malam udah ngantuk udah tidur gitu kalau dulu masih bisa di kantor jadi kayak awalnya sebulan pertama tuh adaptasi malah waktu bukan kerjaannya bener-bener banget sih karena kan kita udah lemburnya gila banget be jaman-jaman di agency iya boy Ashley kayak apa namanya kadang kayak misalnya jam 11 jam 12 tuh masih ketawa-tawa terus lanjut kerja lagi kadang sampai subuh terus nanti berangkat ke kantor yaudah jam 11 siang makanya tuh pasti culture shock banget sih tiba-tiba lo ke sebuah company yang itu tuh misalnya 7 to 5 atau 7 to 4 gitu ya iya 7 to 4 literally 7 to 4 jadi kayak jam 4 gue sudah pulang waktu itu kan pernah pulang kantor jam 4 gue masih mampir ke kantor lama kalian semua baru pada mulai kerja gitu jadi kapan be kok be gak tau gue dateng di bawah apa iya 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 gue meringat oh iya bener tapi masih 7 to 4 itu kegiatan setelah lo kerja ngapain sekarang karena iya jadi karena waktu itu yang buat gua akhirnya masuk umn dan hr itu adalah waktu gitu ya jadi sekarang jadi lebih punya banyak waktu buat bersosialisasi sebenernya jadi kayak gue bisa lebih banyak berteman kalau dulu kan literally kayak kalau mau janjian ketemu sama orang aja tuh kayak ragu-ragu bisa gak ya gue takut gue lembur atau apa gitu ya kalau sekarang tuh udah bisa gitu, udah pasti pulang kantor kalau ada yang ngajak lari ya gue lari kalau ada yang ngajak ketemu apa-apa gitu, jadi kayak bisa melakukan banyak hal setelah pulang kantor gitu oh iya iya, gue perhatiin sih story lo tuh kalau misalnya jam 5 lah jam 5 jam 6 tuh udah kayak di luar kantor itu kayak temen-temen misalnya gue sama bos lo yang lama kayak, eh banget sih baby sekarang iya gitu aduh seru banget, seru banget terus terus sekarang lagi sibuk apa nih maksudnya kayak di kantor apakah lagi kayak ngomong-ngurus terus event kah atau gimana nih kan sebenernya udah pertengahan bulan biasanya BUMN ada apa sih, Be? karena ngasih ada apa ya? BUMN ada apa ya? di pertengahan beda-beda sih maksudnya projectnya project internalnya beda-beda kalau gue sendiri ya adalah beberapa project apa ya kalau gue jadi bingung project yang gue jalanin lagi mendevelop kayak banyaknya tuh aplikasi in-house gitu aplikasi internalnya HR gitu jadi gue yang mengurus itu jadi itu ya gue develop tapi kalau secara beban keseluruhan pertengahan tahun tuh sebentar lagi bakal ada kayak ahlak festival jadi mungkin ahlak festival untuk Pertamina sih ya jadi kayak banyak Pertamina Raya itu bisa lomba bareng-bareng untuk membuat sesuatu yang berkaitan dengan ahlak jadi nanti akan ada festival gitu oh itu di kapan Be? kapan ya Julian kali sekitar Julian oh bentar lagi dong itu ya bentar lagi sekarang kayak lagi disayombarakan lomba-lombanya gitu oh tapi seru banget sih biasanya kalau human resource kan ya entahlah ini mungkin asumsi dari asumsi pibadi gitu kalau misalnya human resource biasanya jadi musuh internal gitu kalau misalnya kita tidak bisa mendekatkan diri sama karyawan yang lain tuh udah kayak yaudah jadi public enemy gitu nah so far lo pendekatan ke karyawan-karyawan yang lain gimana Be? ya iya banget maksudnya kayak banyak banget kayak apalagi di dimanapun sih ya jaman gue jadi magang jaman gue jadi copywriter di agency dimanapun pasti kayak HR tuh kayak musuh gitu kayak aduh kalau ada kebijakan apa nih pasti HR apa nih kalau ada problem apa tuh pasti kayak HR gitu jadi emang oh iya yang bikin gue salah satu culture shocknya juga adalah kayak ketika jadi copywriter kan gue hanya bekerja apa namanya sesuai briefing gitu ya jadi kalian yaudah gue apa namanya kasih itu gitu ya kasih hasil submission gue adalah itu nah sekarang kerjaan gue adalah mengatasi masalah orang-orang gitu jadi kayak email gue tuh isinya kebanyakan problem gitu yang harus gue atasinya cepat problemnya tuh problem curhatan orang-orang atau gimana? problemnya berkaitan dengan kalau bukan karena gue datanya urusan data gitu misalnya kayak aduh kok kuota cuti saya belum keupload kok saya gak bisa apply ini kok ini saya gak bisa gitu jadi kayak email gue isinya problem orang-orang yang setiap harinya ada aja kayak kerja pekerja ribuan gitu jadi kayak yang berkaitan dengan gue ya pasti ada aja problemnya gitu ini kenapa ini gini kenapa ini gini jadi kayak kenapa ya ya gitu jadi kayak emang gue harus mengatasi solusi-solusi eh masalah-masalah itu dengan solusi yang cepat gitu karena kalau misalkan kita balas lama juga mungkin akan berpengaruh dengan hidup dan para pekerja gitu jawab HR cukup besar untuk pekerja sebenarnya gitu benar karena kan itu kita berhubung dengan internal kita langsung gitu bagaimana kita harus menjalin ya relationship sama mereka lah kalau misalnya udah select dikit kan jadi apa gak enak lah ya situasi di lingkungan kerjanya gitu wah seru ini seru kita tinggal 5 menit lagi nih Be ini misalnya nih dari teman-teman yang udah yang pada join ini ada 68 orang misalnya ada yang mau nanya ke KBB seputar karir ya tips and trick dari KBB gitu boleh banget langsung komen dari tadi apa nih keinget pas Beby ngebolehin mute sama Kristi naik MRT apa tuh apa tuh JGT bang pertanyaannya tidak seputar karir iya ya seputar karir tapi kalau juga boleh ini ruang terbuka apa lupa gue tentu coba-coba festival yang tadi tuh festival yang si ahlak itu dibukanya buat umum atau enggak tuh Be enggak buat pekerja doang sedih gue kira buat umum juga yang buat umum apa tuh biasanya Be apa ya apa ya ya rata-rata belajiknya kayak di internal sih itu bener hmm ah icy icy eh Be gue tuh sebenernya pengen ada satu pertanyaan lagi sih dari gue ini namanya setelah lo udah kan sebenernya udah tiga kali coba-coba karir yang berbeda nih dari Idol terus habis itu jadi copywriter sekarang human resource nah itu tuh lo tuh ngerasa lebih puas dan ngerasa lebih berhasil pada saat lo itu tuh di yang mana apa pas lagi jadi Idol apa pas jadi copywriter atau misalnya pas lagi di human resource lo tuh kayak menemukan ini pick gue ini passion gue gitu sebenernya semuanya adalah ketika akhirnya iklan gue tayang kepen gue jalan itu kayak wuhh terharus sekali oke iya gitu dan ketika kalau di sekarang apa ya ketika ya gitu kayak aplikasi yang gue develop akhirnya jalan dan semua bisa memakai itu dengan baik gitu jadi kayak tapi semuanya tuh berkesinambungan gitu jadi kerjaan yang gue pilih adalah kerjaan yang sebenarnya puas gak puas tuh tergantung apa yang kita jalan dan tujuan apa yang lagi kita pengen yang di saat itu gitu waktu jadi Idol yang waktunya gue emang kayak ingin berkarya ingin tampil ingin di stage gitu dilihat orang jadi copywriter emang gue lagi pengen saatnya mengeluarkan ide kreatifitas gue gitu jadi kepuasan gue ada disitu nah sekarang emang tujuan gue lebih ke waktu yang fleksibel dan bisa menjalankan kegiatan-giatan lain gitu jadi kayak yang penting apapun karir yang dipilih itu sesuai sama tujuan lo saat itu gitu jadi kayak buat orang-orang yang kayak mau switch karir mau pindah kerjaan ya tergantung tujuannya gitu apa yang lo pengen tuju gitu sebenarnya kayak pengen berkembang di bidangnya kah misalnya kayak aku kayak lebih suka jadi ini gitu atau enggak kayak pengen dapet salary lebih tinggi kah gitu atau pengen lingkungan yang lebih gimana kayak itu kayak tergantung tujuan jadi kayak kepuasan orang kan beda-beda ya dalam jalan kerja apa-lain kerja itu kayak hampir seluruh hidup kita itu kan dikerjaan gitu dan identitas kita juga kalau orang nanya kayak pasti awal-awal ditanya terus kerjanya dimana gitu kerjanya apa gitu jadi kayak menurut aku memang harus sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang sama tujuan kita tujuan kita tujuan kita saat itu gitu luar keren tapi ini gue setuju banget sih maksudnya pasti kita setiap momen itu tuh ada ya ada waktu bersinarnya lah ada apa namanya punya juga gitu di setiap tempat misalnya di idol goal seperti apa copywriter goal seperti apa sama human resource pasti ada goalnya masing-masing gitu nah gue juga mau tanya nih satu menit lagi gak apa-apa ini kan lu udah apa namanya mencoba tiga apa namanya passion yang berbeda nah lu tuh 5 tahun ke depan gitu apakah lu ingin coba di tempat baru lagi kah karena kan emang ada yang orang tuh tipikalnya itu gue tuh pengen mencoba segala hal mumpung gue masih muda tapi ada juga yang tipikalnya eh gue udah maunya settle aja deh gue pengennya satu aja tapi emang itu yaudah udah zona nyaman gue gitu kalau lu gimana aduh itu kenapa kayak pertanyaan interview RD 5 tahun ke depan ke gue bayangkan hidup kamu jadi HRB enggak aduh sebenernya gue prefer yang lebih settle sebenernya tapi intinya pokoknya hidup gue atau apapun yang gue lakukan itu tetap menghasilkan karya jadi pokoknya kerjaan main gue apa yang penting gue kayak tetap bisa misalnya kayak gue-gue tetap bisa pengen nulis buku gue pengen ya menghasilkan karya gitu jadi kayak punya legacy lah gitu jadi ya kalau main karirnya semoga tetap berjalan seperti sekarang bener-bener karena emang sebenernya kan BUMN juga udah terkenal kalau misalnya pengen settle ya pasti pekerjaannya kayak misalnya di BUMN atau misalnya kayak PNS kayak gitu kadang kan kalau misalnya agency kita jam kerjanya seperti apa kayak gitu itu jam kerja terus sama nanti pikir-pikirnya segala macem yang tidak menentu juga gitu ya begitu apalagi kan semakin besar pasti kan prioritasnya akan semakin banyak gitu kan kita gak tahu nanti suatu saat mungkin kita berkeluarga atau apa kayaknya butuh pekerjaan yang waktunya akan lebih balance untuk gue ya saat ini dan balikin gue ke depan mungkin pada bertanya-tanya juga Bebe udah ada planning apa beda konteks beda konteks doi nasi aduh ya Allah lo duang lah lo duang enggak dong Be yaudah lah kita bareng-bareng aja gak sih ayo ayo lagi aduh ini jujur sebenarnya seru banget sih Be percakapan hari ini cuman sadly kita cuma punya waktu 30 menit jadi ini buat temen-temen yang udah join ada 72 orang disini jangan lupa buat join webinar generasik yang bakal tayang yang bakal happen di hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 nah pokoknya link registrasinya itu tuh kalian stay tune aja karena sebentar lagi kita akan buka registrasi dan itu gratis tidak dipungut biaya jadi teman-teman para fansnya Baby mungkin nanti Kak Baby juga boleh join mungkin nanti Kak Baby mau bicara ya kan nanti kalau misalnya dari teman-teman fans-fansnya Kak Baby emang pengen banget nih Kak Baby hadir di generasi dan pembicara itu bisa langsung aja komen siapa tau terkabul ya Kak Baby ya ya terima kasih semoga ya ya gue juga mendukung webinar kayak gini karena pasti bermanfaat banget buat kalian-kalian ini targetnya SMA sel mahasiswa kan ya dede-dede kita yang sedang mencari karir saya ada yang nanya deh kayaknya bentar agak berhubungan dengan SMA kalau siap pelajar SMA itu bisa kerja ada di agensi enggak Kak seperti part-time enggak Kak terlalu ada agensi Kak gimana B bisa B ya sebenarnya mah ya apply aja enggak sih kalian masih SMA atau misalnya sebenarnya tuh lebih prefer ya kalian pada saat lagi kuliah sih kalian emang udah bisa apa namanya udah mendapatkan ilmu-ilmu yang memang udah pakem gitu di kuliah jadi pada saat di kuliah kalian misalnya udah apply buat magang atau part-time tuh juga boleh nah makanya kalian join juga nih generasi karena kalian itu bakal dapet e-certifikat terus kalian juga bakal nanti di-review CV kalian jadi kalian tuh pas nanti masuk ke company tuh udah mulai gampang siapa tau kan nanti Kak Baby bisa ngebantu HR CV bisa gak Be walaupun aku bukan bagian recruitment ya cuma kayak banyak hal maksudnya banyak yang bilang kayak CV-CV anak muda jaman sekarang tuh agak-agak unik dan berbeda gitu loh kayak standar iya standar-standar CV tuh rada-rada beda gitu kadang ada yang anak muda jaman sekarang tuh rata-rata CV satu lembah harus kayak kadang ada yang bilang kayak lupa menyentumkan tanggal lahir lah jadi kan kayak banyak orang kayak pake template-template CV gitu tapi kayak lupa mencantumkan hal-hal yang sebenar penting gitu jadi harus dilihat makanya kalian join generasi supaya CV kalian bisa di-review sama orang yang emang bener-bener udah paham dengan pembuatan CV yang emang udah terpercaya jadi pas kalian mau apply gitu ke company itu tuh HR tuh udah kayak langsung wah udah-udah langsung-langsung tunjuk-tunjuk gini orangnya nih bisa nih masuk nih ke company kita iya kan betul ayo guys join 29 Juni ayo yang udah pada join di live ini jangan lupa follow biar stay tune buat kalian registrasi buat kalian tuh join webinar kita generasi di hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 iya mantap makanya makanya ayo Be siapa tau KBB juga tertarik nih jadi pembicara kita makanya nanti temen-temen para fansnya KBB yang emang request nih KBB pengen jadi pembicara itu boleh banget siapa tau bisa terkabul ayo makanya kalian komen-komen silahkan silahkan eh Be thank you banget loh Be udah nyempetin waktunya thank you banget thank you sudah diajak untuk live instagram karena ini jarang sekali gue lakukan oh gitu ini terakhir pas pandemi deh kayaknya jaman-jaman itu jaman-jaman pada dirumah aja oh my god wah ini berarti generasi spesial banget karena KBB itu for the first time Instagram live lagi Cay iya terima kasih sudah mengundang happy banget sih gue maksudnya sangat merasa spesial gitu ya karena lo first time juga IG live terus juga kita sharing-sharingnya juga fruitful banget gitu lo bener-bener menginspirasi gak cuman gue aja tapi pastinya para pendengar sih yang udah join live hari ini oke kalau gitu terima kasih banget ya Be thank you banget ini mungkin kita akhiri sesi ini tapi misalnya dari teman-teman yang udah join pada pengen request eh KB ayo dong live lagi bareng KBB itu boleh banget langsung aja komen di apa namanya postingan kita kayak mau invite siapa selanjutnya itu boleh banget guys oke terima kasih KBB selamat salam terima kasih kita sudah join dan bertanyaan oke terima kasih terima kasih semuanya aku akhiri dadah